Intro Halo semua, I'm Em disini Kali ini kita akan melanjutkan seri dari mengolah jutaan data Dan topiknya adalah bagaimana membuat hubungan di Excel Bagaimana caranya? Langsung saja Nah, jadi kita menggunakan data yang telah kita olah sebelumnya Yaitu terakhir kita sudah menemukan data di mana Tipe datanya itu transfer Namun jumlah old balance destination Ketika ditambah dengan jumlah transfernya Tidak sesuai dengan new balance destination Saya akan memilih beberapa sampel dari data ini Mungkin sekitar 30 Saya ingin memilih sampel dengan new balance destination yang tertinggi Jadi langkahnya Pertama kita urutkan dulu Short from largest to smallest Oke, kita sudah dapat Kemudian kita akan mengambil sampel berdasarkan nama destinasi nya Yaitu yang ini Kita ambil saja beberapa Kita ambil lebih dari 30 Karena beberapa di antara name destination ini sama Kemudian kita copy Kita buka sheet baru lagi Kemudian kita paste value Oke, kita kasih name dash Oke, ini data kita Sebelum kita mengolahnya Kita hilangkan dulu yang sama Kita pilih Kemudian saya menggunakan menu disini Data Kemudian di data tool kita remove duplicate Ada di kolom name destiny Kemudian kita klik ok Oke, kita dapat 24 Oke, kita pakai saja dulu ini Kita anggap ini adalah sampel kita Kemudian bagaimana membuat hubungan antara sampel yang kita pilih ini Dengan keseluruhan data yang ada di data model Nah, pertama kita jadikan dulu Sampel kita ini sebagai table excel Kita bisa pilih insert Kemudian Pilih table Atau kita bisa pilih ctrl T Oke kan Sudah Kemudian langkah berikutnya Kita membuat relationnya Ada di menu data Kemudian di data tool Disini ada relationship Kita klik Oke, ini dia Kemudian kita pilih new Nah, kita pilih table nya Table kita itu tadi Yang ini Kita lupa belum kasih nama Jadi masih default yang ini Table 3 Kemudian Kolom nya cuma 1 Namedash Data table nya Kita Yang paling atas Karena ini data yang keseluruhan Yang 6 juta roh Kemudian Kita pilih Kolom yang sama Namedash Kita oke kan Kita lihat Oke Relationship nya berhasil Kita tutup Kemudian Kita Memanggil Relationship tadi Menggunakan Kita memanggil data yang ingin kita ambil Dengan pivot Insert Kemudian pivot table Kita Use this Data model Kita taruh di Existing Posisinya disini Biar Nanti melihatnya lebih mudah Oke Nah disini Ada table 3 Yaitu sample kita Kita ambil Kita Name data set nya taruh disini Rose Kemudian Kita ambil ini yang data keseluruhan Kita misalnya Pengen melihat Jumlah dari New balance destination Taruh di value Oke Jadi Bisa Dilihat Bahwa Kita mengambil Satu Apa Rose nya Dari table 3 Data sample kita Kemudian Nilainya Kita ambilkan Dari Data model Yang keseluruhan Hal ini menunjukkan Bahwa antara Table 3 Relationship yang kita Buat antara Table 3 Dengan Data keseluruhan Berjalan dengan Baik Jadi mereka memiliki Hubungan yang Baik-baik Saja Nah Bagaimana Kalau kita ingin Melakukan Analisis Atas Masing-masing Ini Masing-masing Yang punya Destination Kita Menggunakan Metode yang Sebelumnya Yaitu Kita pilih Kemudian Kita lakukan Double click Disini Nah Maka kan Dipanggil Nah Inilah dia Untuk Destinasi Dengan kode C108 7955840 Ada Berapa Ada 21 Row 21 Data Ini Ini Sudah Keseluruhan Data Terkait Si Orang Ini Karena Ketika kita Melakukan Double click Maka 1000 data Pertama Akan Dimunculkan Karena Datanya Tidak sampai 1000 Hanya 21 Maka Keseluruhannya Sudah Dimunculkan Nah Setelah Kita Dapatkan Data ini Kita Dapat Mengolah Data Ini Misalnya Saja Kita Mengurutkan Berdasarkan Periodenya Jadi Step Ini Adalah Jam Jadi Dia Satu Step Itu Satu Jam Jadi Kita Urutkan Dari Smallest Ke Yang Lebih Besar Berarti Ini Di Jam Ke 160 Ini Di Jam Ke 186 Jadi Dia Pertamanya Dari Sini Atau Kita Melakukan Ini Dia New Balance Di Transaksi Sebelumnya Menjadi Old Balance Di Transaksi Sesudahnya Jadi New Balance Disini Kemudian Menjadi Old Balance Disini Kalau Kita Perhatikan Apakah Cocok Terakhir Satu Ini Jadi Disini Jadi Kita Bisa Melakukan Uji Apakah New Balance Di Transaksi Terakhir Menjadi Old Balance Di Oh Ternyata Ini Menjadi Ini Old Balance New Balance New Balance Di Transaksi Terakhir Menjadi Old Balance Di Transaksi Setelahnya Jadi Itulah Tadi Cara Membuat Relationship Atau Hubungan Di Excel Semoga Bermanfaat Hamam Disini Terima Kasih Bermanfaat